Intro Halo Sobat Brandly Kali ini kita akan mengerjakan soal matematika, materi barisan, dan deret Di soal ini, kita diminta menghitung jumlah bilangan asli antara 1 dan 200 yang habis dibagi 4 Maka, diketahui, bilangan asli antara 1 dan 200 yang habis dibagi 4, nilai terkecilnya, yang menjadi U1 atau A adalah 4 Dan nilai terbesarnya, atau UN adalah 196, dan bedanya adalah 4 Maka, kita diminta untuk mencari SN atau jumlahnya Untuk menjawabnya, kita perlu mengetahui rumus SN Yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B Di sini kita telah memiliki unsur A, yaitu 4, serta unsur B, yaitu 4 juga Yang belum ada adalah nilai N-nya Maka, langkah pertama adalah mencari nilai N Caranya adalah dengan memanfaatkan rumus UN Yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B Nilai UN-nya sudah diketahui di soal, yaitu 196 Yang merupakan nilai terbesar yang dapat dibagi 4 Sehingga dapat kita tuliskan 196 sama dengan A-nya adalah 4 Ditambah N-1 dikali B-nya adalah 4 Kita dapat mengoperasikannya Menjadi 196 sama dengan 4 ditambah 4N-4 Sehingga kita peroleh 4N sama dengan 196 Maka N sama dengan 49 Setelah itu, kita dapat menghitung SN-nya Tepatnya adalah S49 Kita dapat gunakan rumus SN yang telah kita tulis sebelumnya Maka kita tulis S49 sama dengan N 49 per 2 dikali 2A 2 dikali 4 Ditambah N-1 Berarti 48 dikali B B-nya adalah 4 Maka kita tuliskan seperti ini Kita lanjutkan S49 sama dengan 49 per 2 Dikali 8 Ditambah 192 Sehingga kita dapat hitung juga 49 per 2 dikali 200 Ini bisa kita sederhanakan 2 dengan 200 Sini 100 Maka S49 adalah 4900 Dengan begitu, jumlah bilangan asli Antara 1 dan 200 yang habis dibagi 4 Adalah 4900 Maka jawaban yang tepat adalah yang E Oke, cukup sekian penjelasan untuk soal ini Semoga soal ini menjadi lebih jelas ya Untuk teman-teman semuanya Semangat melukur sebelajaran berkarya Soal pendidikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!